selamat menikmati penalaran umum KPU kita coba lanjutkan ya kaji latih sebelumnya sudah sampai ke kaji latih 3 ya berarti hari ini kita coba masuk ke yang keempatnya ya bersama saya Pak Agus ya kita coba mulai dari nomor pertama nah lihat disini ini ada soal tentang ke premis ya beberapa premis pernyataan pertama bila makan di warung nasi Pak Raden harus membeli air minum atau membawa minumannya sendiri jadi kalau disebutkan katanya ada tanda penghubung atau ya disjungsi kalian tau jadi kalau kita coba tandain dulu yang terhubung oleh tanda atau ini adalah pertama bila makan di warung nasi Pak Raden ya harus membeli air minum atau membawa minuman sendiri jadi ingat kalau ada kata penghubung itu adalah atau ya berarti kan ini bisa apa bisa kedua-duanya atau salah satunya ya jadi bisa keduanya kedua-duanya atau salah satunya bisa juga salah satunya salah satunya nah jadi kalau ngeliat dari pilihan jawaban disini ya disitu itu kelihatan ya bahwa yang dimaksudkan adalah yang bagian keduanya ya jadi salah satunya aja jadi premis yang kedua kelihatan disitu Andri makan di warung nasi Pak Raden tetapi tidak membeli air minum air mineral ya nah gitu nah maka nanti apa ini bisa kita lihat ya bahwa kalau tidak membawa air minum sendiri gitu ya nah otomatis berarti harus memenuhi yang satu lagi ya harus memenuhi siapa ya syarat yang satu lagi itu harus ya harus sorry disini tidak membeli air mineral ya kalau ini harus membeli nah berarti satu lagi itu membawa minuman sendiri nah jadi bisa kebayang ya jadi si polanya itu P gitu ya atau atau key nah dia itu tidak membawa tidak membeli air mineral berarti dinegasikan dari P nya ya yaudah berarti kalau gitu ya harus memenuhi satu lagi itu key nya disitu nah jadi seolah ini tuh mirip-mirip sama kayak apa ponens ya polens ya polens ya nah jadi disini tuh key nah jadi kebayang ya kalau misalkan disitu jawabannya adalah Andri membawa air minuman sendiri nah ini dia ya bab yang keempat ya di pertemuan terakhir kan sudah sampai yang ketiga ya nah ini kita coba lanjutkan yang keempat oke bisa faham ya jadi yang untuk harus membeli air mineral itu adalah P kemudian satu lagi kondisinya adalah tidak membeli air mineral berarti negasi P nah key nya itu adalah membawa minuman sendiri jadi mungkin kita perjelas disini ya jadi kalau yang ini key nya adalah P gitu nah terus yang ini ini adalah key nya nah kemudian ini nah ini negasi P oke paham ya nah jadi itu jawabannya E jawabannya ya terima kasih Ya kita coba lanjutkan ya, lihat di nomor berikutnya, nomor 2. Sudah kelihatan di sini soalnya ya. Aziz adalah lulusan Seman 1 Bandung. Nah Aziz akan mengikuti UTBK SNBT 2023. Banyak di antara para peserta yang akan mengikuti UTBK SNBT 2023 malas belajar. Nah jadi banyak di antara peserta yang mengikuti ujian ini ya, malas belajar. Nah Bondan adalah teman-teman Aziz. Nah jadi di sini simpulan yang tepat adalah apa? Nah hati-hati dengan kalimat yang tertutup ya. Kalimat yang tertutup. Nah salah satu contohnya lihat yang A nih. Aziz malas belajar. Nah di sini dibilang yang malas belajar itu siapa? Banyak di antara peserta ya, para peserta. Yang malas belajar. Nah di sini Aziz itu akan mengikuti. Nah Aziz salah satu peserta, kalau dibilang malas ya, itu tidak tepat ya. Tidak tepat, karena di sini yang dibilang itu tidak semua peserta. Tapi apa? Bagian besar ya, kalau dibilang di sini itu banyak di antara para peserta. Bagian saja. Jadi tidak semuanya. Nah jadi kalau Aziz dibilang malas ya jelas itu tidak tepat ya. Nah kemudian bondan malas belajar. Nah bondan teman Aziz, dia bisa juga teman lulusan gitu ya, SMA atau SMA lain. Atau bisa juga bukan juga siswa SMA. Kan bisa saja teman itu semacam itu ya. Nah jadi kalau dibilang bondan malas belajar ya, itu jelas kurang tepat juga. Nah coba lihat di situ, jadi ini berupa kalimat yang sudah tertutup ya, di A dan B. Dinyatakan malas gitu ya, tidak ada kemungkinan lain. Nah itu hati-hati untuk yang semacam itu. Nah kalau yang C coba lihat, bondan mungkin akan mengikuti UTBK SNBT 2023. Nah jadi kalau di sini ada kata mungkin, ya mungkin. Ya jadi di sini memungkinkan ya, ini adalah jawabannya. Soalnya apa? Bisa aja si bondan itu emang lulusan SMA gitu ya. Baik SMA 1, SMA 1 atau teman yang lainnya, SMA yang lainnya. Nah bisa juga dia itu kemungkinan bukan teman dari kalangan SMA gitu ya. Nah jadi kalau dibilang mungkin, kalau dia itu lulusan SMA, ya jadi dia kemungkinan akan menjadi peserta yang mengikuti UTBK SNBT 2023 ya. Jadi yang C ini ada harapan ya. Nah gitu. Kemudian yang D sama E. Semua teman bondan rajin. Nah nggak ada informasi yang semacam itu ya. Nah ini juga tidak tepat. Semua teman aziz malas. Nah gitu. Nah ini juga tidak ada informasi. Ya jadi kalau ini D sama E, ini nasibnya sama kayak yang A dan B ya. Pernyataan tertuk yang tidak memungkinkan pernyataan yang lain gitu. Ini kan semua teman rajin, semua teman malas ya. Itu tidak memungkinkan pernyataan yang lain. Oke jadi disitu nomor 2 ya. C jawaban yang benar ya. Jawaban simpulan yang tepat ya. Oke. Kita coba lanjutkan ya. Lihat di nomor berikutnya. Kita coba hapuskan aja. Ya sekarang nomor 2. Udah kelihatan belum? Di screen saya nih. Nomor 3. Komputer A lebih canggih daripada komputer B. Nah terus komputer yang lebih canggih, lebih handal, dan lebih mahal. Kesimpulannya yang paling tepat ya. Di sini apa? Ya kalau di sini tuh saya yakin udah banyak yang bisa jawab ya. Komputer A lebih canggih daripada komputer B. Terus komputer yang lebih canggih, lebih handal, dan lebih mahal. Nah jadi di sini tuh yang lebih canggih siapa? Si A ya. Si A. Nah otomatis ya. Komputer si A itu adalah lebih handal, dan lebih mahal. Nah yang menyebutkan komputer A. Yang menyebutkan komputer A lebih handal, dan lebih mahal ya. Di pilihan jawaban ada nggak di sini? Ya di situ kalian berarti harus mencari pernyataan yang setara ya. Dengan itu tuh. Ya jadi kalau misalnya komputer A lebih handal, dan lebih mahal, ya otomatis ya. Itu bisa kita sebutkan juga bahwa apa? Ya komputer B itu tidak lebih handal, dan tidak lebih mahal ya. Daripada komputer A. Jadi kita bisa lihat dari situ pernyataan yang setara dengan yang tadi ya. Yang pertama itu adalah yang C di situ. Jadi disebutkan ya, di sini kan ada dua premis nih. Jadi kalau kita coba tuliskan ya. Si A itu lebih canggih daripada B. Nah yang lebih canggih, katanya lebih handal dan lebih mahal. Harusnya kan kalimatnya gini. Kalimatnya itu. Komputer A. Ya lebih. Lebih handal. Handal dan lebih mahal. Lebih mahal. Dari. Ya. Dari komputer. Komputer B. Nah gitu. Nah pernyataan ini ya setara dengan. Ya dengan pernyataan yang C ya. Jadi di sini tuh. Nah yang ini nih kita coba tetapin aja. Ini setara dengan yang ini nih. Oke. Jadi untuk nomor 3 itu jawabannya. Ya. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Atau harga barang lokal mahal. Simpulan yang paling tepat adalah. Nah jadi di sini kelihatan ya ada beberapa premis. Nilai tukar rupiah semakin tinggi. Nah ini dia. Nilai tukar rupiah semakin tinggi. Nah terus ada harga barang impor semakin murah. Nah ini kita bisa tuliskan ya sebagai pernyataan jika P gitu ya maka key. Ingat-ingat ya jadi P itu nilai tukar rupiah semakin tinggi. Kalau key-nya apa? Harga barang impor semakin murah. Nah kemudian ada premis yang berikutnya nih. Jika semakin banyak komponen lokal dari suatu barang lokal. Nah ini dia. Semakin banyak. Semakin banyak komponen lokal dari barang lokal ya. Harga barang lokal tersebut semakin murah. Nah jadi di sini tuh kita lihat ya ada premis yang kedua ya. Yaitu kalau ngeliat kalimatnya itu tidak ada kaitan sama kalimat di premis pertama ya. Nah jadi kita coba gunakan huruf yang lain selain P key. Nah jadi semakin banyak komponen lokal dari suatu barang lokal. Kita sebut aja R. R di sini tuh kemudian harga barang lokal tersebut semakin murah. Nah itu adalah S. Nah jadi pertama jika P maka I sama satu lagi apa? Jika R maka R. Kemudian premis yang ketiga saat ini harga barang impor mahal atau harga barang lokal mahal. Nah jadi di sini tuh harga barang lokal. Harga barang impor mahal ya berarti ini ada kaitan ya sama yang namanya pernyataan key. Nah kalau key tadi ingat apa? Harga barang impor semakin murah. Jadi kalau harga barang impor mahal berarti kan negasinya. Benar nggak? Jadi ini negasi dari key ya. Negasi dari key. Kemudian kata penghubungnya perhatikan tuh. Kata penghubungnya adalah atau. Jadi di premis yang ketiga kita pakai yang namanya disjungsi. Nah ini pakai disjungsi atau gitu ya. Lihat atau nya apa? Harga barang lokal mahal. Nah ini ternyata juga ada kaitan sama kalimat yang tadi ada di S ya. Harga barang lokal semakin murah kan S ya. Kalau harga barang lokal mahal berarti negasi S. Negasi S. Nah jadi sengaja ya untuk yang premis ketiga itu kita lebarkan gitu ya. Nah kita lebarkan. Jadi kita pasang-pasangkan kalau jika P maka key dengan negasi key. Kalau jika R maka S itu dengan negasi E. Nah gitu ya. Nah habis itu kita coba apa? Ya tarik kesimpulan aja. Tarik kesimpulan. Nah dari sini misalkan dari sini. Kalau jika P maka key sama negasi key ya. Itu namanya modus atau modus tolens ya gitu. Menggunakan modus tolens ya. Kedua-duanya ya kanan maupun kiri tolens. Jika P maka key terus premis yang keduanya negasi key. Maka kesimpulannya adalah negasi P. Terus terhubung dengan tanda atau-atau ya. Ataunya itu disitu atau apa? Jika R maka S itu negasi S. Oh iya jika R maka S sama negasi S itu kesimpulannya apa? Ya negasi R. Nah jadi disitu bisa kelihatan ya bahwa kesimpulannya itu adalah yang saya kotakkan ini nih. Nah ini kesimpulannya nih. Negasi P atau ya negasi R. Nah P-nya tadi apa? Nilai tukar rupiah semakin tinggi. Berarti kalau negasi P berarti apa? Ya nilai tukar rupiah rendah. Terus pakai tanda atau. Ya penghubung atau. R itu adalah semakin banyak komponen lokal dari suatu barang lokal. Nah berarti negasi R apa? Ya komponen lokalnya itu sedikit. R-nya apa? Ya pilihan jawaban yang paling tepat disini tuh. Cari yang tanda penghubungnya atau. A-B ya. A-B. Nilai tukarnya rendah loh ini. Jadi pilih yang B berarti dari si P. Nah berarti jawaban disitu adalah jelas ya. B jawaban. Bapak, permisi maaf mengganggu. Iya, iya. Kayaknya ini kita udah sampai bab lima malahan Pak. Oh sudah sampai bab lima? Iya. Terakhir itu nomor lima belas kalau nggak salah. Lima belas. Coba yang mana? Bisa ditunjuknya? Aduh. Kalau dari satu tangan saya sih sampai bab kajilatisiga ya. Coba-coba. Coba lihat di sini ya. Boleh di share screen aja. Saya adanya di bukunya Pak. Nggak ada di CitaO-nya. Nggak, entah. HP U kan ya? Nggak. Kalau yang minggu lalu kan hari Seninnya nggak ada kan ya? Jadi otomatis KPU nggak ada. Yang minggu lalu emang ada? Enggak ada sih Pak. Nah, coba lihat ya. Kita libur tuh tanggal lima belas kan ya. Nah, di catatan saya tuh disitu sampai KPU 3 tanggal 10. Berarti pas ya pas hari Senin itu ya. Kamu ketukur nggak? KPU atau PK? KPU atau PK? Atau yang lain? Ada yang bisa konfirmasi juga? Saya coba lihat kan sini ya. Coba. Kita diambilnya. Kita diambilnya. Kita diambilnya. Jadi semuanya yang saya tulis disini, saya simpan gitu ya, terus saya berdasarkan itu aja, nah ini nih, coba lihat di tanggalnya. Nah, jadi KPU 3 itu di 10 April gitu, hidurnya kan tanggal 15 ya, hari Jumat itu, nah disini saya berdasarkan ini tadi. Oh iya, ada yang lain berarti ya? Oh iya Pak, tadi saya cek kayak video archive-nya Pak, ternyata itu sama guru lain yang terakhir itu. Oh iya, di tanggal berapa? Oh tanggal 3 ya? Tanggal 3 H. Jadi sudah sampai ke... Kaji Latih, Kaji Latih 5 ya. Kaji Latih 5, sudah selesai sampai mana tuh? Terakhir nomor 15 Pak, sekarang 16. Iya, oke. Jadi kalau gitu handle baru lagi aja disini. Kita... buah.. Ilihat siapa ini terakhir juga. Ilihat balka dan take me keem Tiran. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya sudah kelihatan belum disini saya? Disini ada grafik ya, diagram batang ya. Penjualan buku dari 6 cabang katanya. B1, B2 sampai B6, perusahaan penerbitan Z ya, tahunnya itu 2000 dan 2001. Jumlah penjualan ya, jumlah penjualan ya, terus terhadap si cabangnya ya, nah ini dia. Jadi yang dibedakan disini ya, tahunnya ya, tahunnya. Jadi yang sebelah kiri itu 2000, sebelah kanannya yang lebih pekat itu 2001. Ya sudah kelihatan disini ya, kalau diambil coba beberapa soalnya disini berkaitan sama nomor 14 ya, dengan 15. Nah ini, 14-nya katanya sudah sampai 14, berarti sekarang 15. Ya sudah kelihatan soalnya disini ya. Perbandingan dalam persen ya, rata-rata penjualan B1, B3, B6 tahun 2000 terhadap rata-rata penjualan B1, B2, dan B3 tahun 2001 ya, sama dengan berapa. Nah jadi kalau disitu, kita liatkan dulu si tabelnya. Ambil aja yang dari sini nih. Nah ini ya. Nah jadi yang tahun 2000, berarti yang sebelah kiri ya, B1, B3, B6. Nah kita coba rata-ratakan, B1 disitu tahun 2002. Nah jadi B1 tambah dengan B2 tambah dengan B3, B3 ditambah dengan B6 ya. Nah terus dirata-ratakan, ingat disini tuh harus diperkan ya, per 3. Nah terus dibandingkan dengan tahun 2001 ya. Nah disini tahun 2001. Nah jadi yang dijumlahkan disini B1, B2. Nah terus tambah dengan B3 ya. Terus per gitu, nah per, per 3. Karena ini mintanya adalah perbandingan. Nah gitu perbandingan. Kita liat ya, yang per 3 nya itu jelas kalau diperbandingan ada yang sama bisa saling nyoret disitu. Nah berarti kita bisa tuliskan ya, B1 disitu tahun 2000 ya. 80 tambahkan dengan B3, nah ini 95 tambahkan dengan B6, nah ini B6 70. Nah kamu bandingkan dengan B1, B2, B3 di tahun 2001 nya. Jadi disitu 105, tambahkan dengan B2, B2 itu 65, nah ini 65. tambahkan dengan B3, nah ini B2, B3 nya disitu 110. Nah gitu, jadi kita coba jumlahkan. Kemudian coba perbandingannya. 80, 85, 70. Berarti 245 ya. Nah terus habis itu, dibandingkan dengan perkan aja gitu. 105, 65, 170 ya. 170, 170 tambah dengan 110. 170. Berarti 280 ya. 280. Nah terus jangan lupa disini tuh, ini mintanya dalam, dalam persen disitu. Jadi kalau misalkan dalam persen, ya otomatis harus dikali ya dengan 100%. Nah coba sampai sini dulu, ada pertanyaan dulu nggak? Kalau misalkan ngebandingkannya dulu. Jadi ini kali dengan 100%. Yang sekarang, udah kelihatan belum? Akhirnya harus dikali nih ya. Udah kelihatan ya? Nah jadi disitu kita bisa sederhanakan angka-angkanya itu. Jadi kalau ini ada 245, 280 ya. Ini angkanya bagus nggak? Kita bisa bagi dengan 7. Coba bisa bagi 7 aja. Jadi bagi 7 itu berarti 3, 21 ya. 3, 5, 5. Nah terus habis itu ini bagi 7. 40 ya, 40 ya. Nah ternyata kalau disederhanakan itu. 35 bagi 40. Bagi 5 masih bisa. Bagi 5. Jadi 7 gitu. Per, ini 8 ya. Nah 7 per 8 dari 100%. Seper 8 itu 0,125 ya. 0,125. Jadi kalau dikali 7, kan ini 7 per 8 ya. Berarti 0,875 ya. Nah kalau kali 100 ya benar jenisnya 87,5 persen. Oke bisa kebayang disitu jawabannya jadi E jawabannya. Ini kenapa ya? Nah itu ya nomor 15. Jadi hati-hati aja disitu ngejumlakan ya. Si B-nya ternyata ini nggak berurut ya. B1, 2. Ini B1, B2, B3. Ini B3, B1, B3, B6. Sama tahunnya juga disitu. Yang kita bisa coba lanjutkan ya. Kita lihat di nomor berikutnya. B1, 1, B3, B3. B1, B3, B4. B3, B4 B3, B4. B4, B4. x Zombies, B1, B4. B4. B3, B3, B4, B4, B4. B4, 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 B3, B6. ya sudah kelihatan nomor berikutnya nomor 16 ya katanya disini itu ada pemilihan pimpin suatu pemilihan pimpinan ya suatu komunitas dengan cara voting terdapat 2 calon Agus Dugeng nah katanya disini dari 120 tuara yang masuk Agus menang dengan perbandingan 5 banding 3 5 berbanding 3 jadi kita bisa tuliskan aja disini Agus Dugeng jadi Agus berbanding A aja gitu ya A berbanding S ya sama dengan katanya 5 banding 3 nah terus totalnya itu disitu A tambah S nya 120 ya 120 jadi A tambah S sama dengan 120 ribu nah gitu nah jadi kalau misalkan di perbandingan disitu kita boleh nuliskan ya kalau A banding S nya itu 5 banding 3 ya itu sama aja ya dengan memisalkan disini tuh si A nya misalkan 5 X gitu ya nah terus habis itu si Sugeng nya berapa 3 X nah jadi kalau gitu kita coba tarik dari yang atasnya ya yang A tambah S ini nah kirim kan tadi ke misalan yang tadi tuh jadi kalau dibilang katanya A nya itu 5 X berarti ini 5 X tambahkan dengan S nya 3 X berarti 3 X sama dengan kan 120 ribu gitu ya berarti 8 X ya sama dengan 120 ribu itu nah berarti X sama dengan berapa ya 120 ribu dibagi ya dibagi 8 nah jadi kalau disini tuh kita coba sederhanakan aja 12 8 nah ini saya bagi dengan 4 misalkan ya jadinya itu 2 ya nah terus nah bagi 4 ini jadi 3 30 ribu nah berarti si X dapat X sama dengan 15 ribu nah gitu nah terus habis itu yang ditanya disitu adalah milik siapa sugeng ya nah sugeng itu 3 X berarti yaudah disitu didapatkan ya si S nya si sugeng nya itu sama dengan 3 kali X ya 3 kali 15 ribu nah gitu berarti dapat ya S sama dengan 45 ribu nah gitu jadi dapat ya disitu jawabannya adalah roti juga 1 2 2 3 3 4 ya jadi pertama kalinya itu disitu ngeliat angka perbandingannya dulu 5 banding 3 ya jadi kalau kita misalkan masing-masingnya ya si A nya itu 5 X ya otomatis S nya itu ya 3 X gitu nah terus habis itu A tambah S kan katanya 120 ribu nah berarti 5 X tambah 3 X sama dengan 120 ribu nah terus X nya dapat ya X nya ternyata 15 ribu nah berarti si S itu si sugeng itu perolahan suaranya itu kan dari 3 X dimisalkan ya nah berarti 3 X 15 ribu ya 45 ribu geografi selamat menikmati oke kita bisa teruskan ya lihat di nomor berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya lihat di nomor 17 ya diagram lingkaran pada gambar berikut ya adalah data siswa yang menggunakan kendaraan untuk pergi ke sekolah ya jika banyaknya siswa yang menggunakan kendaraan sepeda motor adalah 180 siswa maka banyaknya seluruh siswa yang menggunakan kendaraan berapa ya jadi disini banyaknya siswa yang menggunakan kendaraan sepeda motor garis bawahin coba ya siswa yang menggunakan sepeda motor 180 katanya nah jadi disini tuh yang sepeda motornya yang mana nah ini kalau misalnya di dikatakan kalian ya masih ini sepeda-sepeda ya yang mana yang motor gitu nah disini tambahin aja koreksinya kalau ada 45% nah itu yang sepeda motornya tuh ya jadi tambahin ini kata-kata sepeda motor nah jadi jelas ya untuk yang sepeda motor tuh yang 45% ini ya katanya untuk yang sepeda motor 180 jadi dari sini ya nah ini sama dengan 180 nah terus kalau misalkan ya banyaknya seluruh siswa yang menggunakan kendaraan adalah X gitu jadi misalkan aja di atasnya itu ya misal X itu adalah banyaknya seluruh siswa yang menggunakan kendaraan banyak siswa yang menggunakan kendaraan nah gini kendaraan nah maka nantinya ya si 45% itu dari X nya dijelas ya 45% itu dari X gitu ya sama dengan kan 180 nah coba kalau sampai sini dulu nih jadi 45% X ya itu sama dengan 180 bisa dipahami ya nah jadi untuk dapat X nya kita bisa sederhanakan nih 45% ingat ya 45% per 100 gitu ya nah kalikan dengan X nah ini X nah sama dengan 180 nah lihat kanan kiri yang bisa ditoret-toret ya 45 dengan 180 gitu jadi kita buatkan disini tuh bagi 45 aja ya jadi bagi 45 1 nah terus habis itu 180 bagi 45 berapa ya 4 ya nah jadi disitu tuh jelas kelihatan bahwa si X nya itu tinggal kali silang nantinya si X sama dengan ya 100 kalikan 4 jadi 100 nih ya kalikan dengan 4 berarti dapatlah ya X sama dengan ya 400 400 apa ya 400 siswa disitu berarti jelas ya A jawabannya selamat menikmati sekarang udah kelihatan ya oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih 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 selamat menikmati jangan menikmati terima kasih terima kasih Terima kasih. 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 V, Z, Z, Y. Terima kasih. 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 terima terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih. E. terima kasih. 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 terima kasih.